Tengkorak Maut Jelit 15 Mendadak, seorang kakek cebol berbadan gemuk munculkan diri dari barisan para jago, setibanya di tengah gelanggangnya merogoh ke dalam sakunya dan ambil keluar sebuah benda, setelah diletakkan di atas tanah sambil tertawa seram katanya, Inilah sarung tangan Hut Jiu Teo Opit, aku dewa berjalan dalam tanah tidak ingin mencicipi harta kekayaan ini, sekarang benda ini ku serahkan kembali kepada rekan-rekan persilatan semua. Habis berkata ia anjotkan badan dan buru-buru tinggalkan tempat selaka itu sarung tangan tembaga hitam memancarkan cahaya yang menyilaukan meta, semua sorot meta para jago dengan pandangan serakah ditujukan ke atas benda tersebut. Siapapun ingin mendapatkan benda mustika yang diidamkan oleh setiap orang itu, siapapun ingin memilikinya, tindakan dari dewa berjalan dalam tanah benar-benar berada di luar dugaan setiap jago yang hadir di gelanggang. Han Xiong Pie malahan dibuat terperangah oleh sikap lawannya, ia tak mengira kalau dewa berjalan dalam tanah secara sukarlah bersedia serahkan benda mustika itu kepadanya, mungkin juga manusia cebol itu sudah mengerti andai kata ia tidak serahkan benda itu maka sulitlah baginya. Untuk meloloskan diri dari sana, selain itu mungkin dia pun sudah dibuat ngeri oleh pemilik benda itu. Sementara masih berpikir, pemuda sihal itu siap maju ke depan untuk memungut sarung tangan hut Jiupio Opit itu. Segulung desiran angin yang sangat aneh menggulung lewat dan mendorong sarung tangan hut Jiupio Opit segera menggelinding sejauh dua tombak dari tempat semula, diikuti seorang kakek tua berjubah hitam dan bermuka merah bagaikan darah tampil di tengah gelanggang. Han Siong Kie merasa amat terkesiap, dengan cepat ia berpaling ke belakang, ketika sepasang metu saling bertemu pemuda itu merasakan hatinya tercekat, dari pancaran metu kakek baju hitam itu ia dapat merasakan hawa sesat yang membuat hati orang jadi bergidik. Suasana jadi gaduh dan rata-rata para jago persilatan yang hadir di sana sama-sama menunjukkan paras muka ngeri bercampur takut. Siapakah engkau tegur Han Siong Kie dengan nada dingin? Kakek tua berjubah hitam itu mengerutkan wajahnya, lalu dengan seram ia menjawab, Aku adalah Dewa Racun Yeuhoat Dewa Racun Yeuhoat tersohor karena ilmu racunnya yang sangat lihai dan tiada tandingan di kolong langit setiap orang persilatan yang mendengar namanya pasti akan berubah wajah dan ketakutan, tak nyana iblis tua tersebut telah munculkan diri di tempat itu. Han Siong Kie berpengalaman mau cetek dan tak kenal banyak jago persilatan, tentu saja ia tak tahu siapakah manusia yang menyebut diri sebagai Dewa Racun Yeuhoat ini, ia segera mendengus dingin. Apa maksudmu datang kemari tegur Han Siong Kie? Dewa Racun Yeuhoat tertawa seram tiada hentinya. Hek eh, hek eh, hek eh. Malaikat penyakitan aku telah tertarik sekali dengan sarung tangan tembaga milikmu itu, Aku harap engkau bersedia menghadiahkan kepada ku HMM engkau jangan mimpi di siang hari bolong teriak Han Siong Kie dengan nada menghina pada waktu itu dua sosok bayangan manusia laksana kilat menerjang ke depan dan menyambar sarung tangan mustikahut jiupio opit yang berada kurang lebih dua tombak jauhnya itu. Cari mampus hardik Dewa Racun Yeuhoat dengan geram, telapaknya langsung diayun ke depan membabat tubuh kedua orang itu. Di tengah jeritan ngeri yang menyayatkan hati dua sosok bayangan manusia itu mencelat ke belakang dan roboh terkapar di atas tanah, setelah berkelejit sebentar mereka tak berkutik lagi, darah hitam mengalir keluar dari ketujuh lubang inderanya diam-diam Han Siong Kie merasa bergidik juga menghadapi kelihayan musuhnya yang amat luar biasa itu, ia tak mengira kalau kekejaan racun Dewa Racun Yeuhoat sudah mencapai taraf yang tak terkirakan Dewa Racun Yeuhoat sendiri sama sekali tidak memandang sekejap pun ke arah dua sosok mayat yang mati akibat keracunan itu, sekali lagi dengan nada menyeramkan ia berseru, malaikat penyakitan, apakah engkau bersedia hadiahkan benda itu kepada Kuhon Siong Kie menengus dingin. HMM kalau engkau punya kepandayan, silahkan ambil sendiri dari atas tanah. Air muka Dewa Racun Yeuhoat berubah sangat hebat, ia menggerakkan tubuhnya dan meluncur dua tombak ke depan, baru saja ia hendak ambil benda itu. Mendadak tanpa angin tanpa puyuh sarung tangan mustika Hutji Upeoepit tersebut melayang sendiri ke tengah udara. Ia menjerit kaget dan segera mengikuti ke arah mana sarung tangan itu meluncur, ternyata malaikat penyakitan dengan tenangnya sedang memegang sarung tangan mustika tadi. Kiranya pada saat yang terakhir Han Siong Kie telah menggunakan unsur mengisap dari ilmu telapak Momo Chiang Hoat untuk mengisap pusaka Hutji Upeoepit itu sehingga melayang ke arahnya. Kepandaian mengisap benda yang didemonstrasikan si anak muda itu seketika mencengangkan hati para jago yang hadir dalam gelanggang. Mungkin kejadian ini merupakan kejadian yang pertama bagi Dewa Racun Yeuhoat di mana ia jatuh kecundang di tangan orang, paras muka yang semula sudah pucat karena gusar kini berubah jadi kehijau-hijauan, sepasang matanya memancarkan dua gulung cahaya yang menggidikan hati. Bocah keparat geramnya dengan penuh kemarahan, engka sendiri yang sudah hogah hidup, jangan salahkan kalau aku bertindak keji kepadamu Oha. Kalau memang lihai, silahkan mencoba sendiri untuk merampas benda tersebut dari tangan Kuhon Xiong Tie masukkan sarung tangan mustika Hutji Upeoepit itu ke dalam sakunya. Kemudian himpun tenaga dan bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan, perasaan hatinya kaku dan tawar sementara hati kecilnya kebat kebit, sebab ia tahu bahwa ilmu racun yang dimiliki pihak lawan amat dasyat dan tak mungkin bisa dilawan dengan andalkan tenaga dalam belaka. Dalam pada itu Dewa Racun Yeuhoat maju selangkah ke depan. Suasana dalam gelanggang tercekam dalam ketegangan, setiap orang merasakan hatinya kebat kebit takaruan seorang mahluk racun tua yang sudah tersohor akan kelihayannya akan berhadapan dengan seorang ahli waris iblis sakti yang pernah menggetarkan kolong langit. Berpuluh-puluh pasang metel, tidak sekejap pun beralih dari tengah gelanggang, mereka ingin tahu siapakah yang bakal menang di antara kedua orang itu. Han Xiong Kye putar otak tiada hentinya, ia menganggap siapa menyerang lebih dulu dialah yang menang posisi, mendadak serangan telapak di tangan dan serangan jari tangan kanan dilancarkan secara berbareng. Di tengah gulungan angin pukulan yang mahadashya terselip desingan totokan jari yang tajam dan luar biasa. Dewa racun Yeuhoat tertawa dingin, secepat kilat tubuhnya menyingkir lima dipak ke samping, setelah menghindarkan diri dari gempuran yang mahadashya itu, di saat seng badan berkelebat lewat sepasang telapaknya diluncurkan ke depan secara berbareng, kecepatannya luar biasa sekali. Baru saja Han Xiong Kye merasakan serangan jari dan telapaknya mengenali sasaran yang kosong, segumpal angin pukulan berbau amis telah meluncur tiba. Ia tahu bahwa angin pukulan tersebut mengandung sari racun yang amat jahat, barang siapa terkena pasti akan mati, tapi untuk meloloskan diri dari ancaman tanpa tersentuh oleh pukulan itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Dalam keadaan gelisah cepat-cepat jalan darahnya ditutup, sepasang telapak pun mendadak melepaskan pukulan. Belum dan Tuman keras bergelepar di udara, Dewa racun Ye Uhoa tergetar mundur lima langkah ke belakang dengan sempoyongan Han Xiong Kye sendiri merasakan kepalanya nanar dan agak berkurang, kulit badan di luar pakaiannya terasa panas bercampur gatal, ia tahu bahwa tubuhnya sudah terkena racun keji, dalam terkesiapnya hawa napsa membunuh menyelimuti wajahnya, sepasang telapak biayun berbareng dan sepuluh desiran angin pukulan segera meluncur ke depan. Dewa racun Ye Uhoa amat terperanjat setelah mengetaut angin pukulan beracun yang berhasil menyapu tubuh lawan, ternyata sama sekali tidak dirasakan oleh musuhnya, mungkinkah malaikat penyakitan telah berhasil melatih tubuhnya sehingga kebal terhadap serangan pukulan beracun. Di saat pikiran tersebut masih berkelebat dalam benaknya, desiran angin totokan telah meluncur datang dengan hebatnya, jika terkena serangan tersebut miscaya tubuhnya akan berlubang dan mampus. Dalam keadaan terkesiap bercampur gelisah, Dewa racun itu tidak ambil peduli soal gengsi lagi, cepat-cepat ia jatuhkan diri ke atas tanah dan bergelinding sejauh delapan dipa lebih dari tempat semula. Jeritan ngeri kembali berkumandang tiada hentinya, delapan orang jago persilatan yang berdiri di sekitar tempat kejadian tersambar oleh serangan tersebut dan segera roboh terkapar di atas tanah. Dewa racun Yeuhoat sendiri saking terkejutnya keringat dingin sampai mengucur keluar tiada hentinya, ia tahu berdiam terus di tempat itu tak akan menguntungkan dirinya, dengan cepat ia anjotkan badan dan melarikan diri terbirik-birik. Han Xiong Kiei sendiri pun menyadari bahwa persoalan penting yang dibebankan di atas pundaknya masih banyak. Yang belum terselesaikan, ia tak ingin buang waktu lebih jauh, setelah menyapu sekejap ke arah para jago yang hadir di tempat itu, dengan langkah lebar ia segera berlalu dari gelanggang tersebut. Semua jago lihai baik dari golongan hitam maupun dari golongan putih tak ada yang berani tampil ke depan untuk menghadang jalan perginya, mereka semua membungkam dalam seribu bahasa. Desiran angin menembusi angkasa bergema dari kejauhan, beberapa sosok bayangan manusia tiba-tiba dengan kecepatan bagaikan kilat meluncur masuk ke dalam gelanggang. Dengan cepat Han Xiong Kiei menghentikan langkah kakinya, begitu tahu siapa yang datang ia merasa amat girang dan hampir saja menyapa, tapi dengan cepat ia teringat kembali dengan penyaruannya pada waktu itu, ucap Panyar Kampar meluncur keluar segera tertelan kembali ke dalam perut. Orang yang barusan datang bukan lain adalah saudara angkatnya yakni Lemke Pengemis dari Selatan, di belakangnya mengikuti pula empat orang pengemis berusia 50 tahunan yang semuanya membawa sebuah toya penggebuk anjing. Pengemis dari Selatan dan Padri dari Utara, adalah jago-jago lihai yang amat tersohor namanya di kolong langit pada waktu itu, kecuali beberapa orang gembong iblis jarang sekali ada orang yang mampu menandingi dirinya, kemunculan jago tua ini segera merubah suasana dalam gelanggang itu. Berada di badapan orang banyak tentu saja Han Xiong Kiei tak dapat membongkar rahasia sendiri, ia segera maju selangkah ke depan dan memberi hormat. Loh Chiam Pue, tolong tanya ada urusan apa engkau datang mencari aku tanyanya sikap yang sopan dari Han Xiong Kiei seketika membenat para jago terperangah dibuatnya, mungkinkah nama besar. Pengemis Selatan telah menggetarkan hati malaikat penyakitan sehingga ia bersikap begitu menghormat. Tentu saja termasuk pengemis dari Selatan sendiri pun tak tahu apa sebabnya musuh mereka bersikap hormat. Dengan sorot metah yang sangat tajam pengemis dari Selatan mengawasi wajah Han Xiong Kiei beberapa saat lamanya, kemudian ia menegur, engkau yang bernama malaikat penyakitan betul, itulah aku dan engkau adalah ahli waris dari Motiong Cimo Iblis di antara iblis dugaanmu tak keliru engkau baru saja keluar dari dalam benteng maut benar-benarkah tengkorak maut bukan lain adalah iblis di antara iblis keliru besar pendapatmu itu keliru besar benar, keliru besar sekali baik kata pengemis dari Selatan kemudian setelah termenung sebentar, aku tak mau ambil peduli apakah berita itu benar atau tidak aku pengemis tua hanya ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu, katakanlah. Apa yang ingin kau tanyakan sekarang gurumu ada di mana diam-diam Han Xiong Kiei terkejut, tentu saja tak dapat menerangkan di manakah gurunya berada setelah berpikir sebentar ia balik bertanya titik. Ada urusan apa lo Chiampo E mencari guruku? Empat puluh tahun berselang guru iblismu itu telah membantai seorang ketua cabang, tiga orang yang cu, dua belas orang kepala regu dan lima puluh orang murid perkumpulan kepang kami dari kantor cabang Sam Siang, ini hari kami datang kemari untuk menagih hutang berdarah itu Han Xiong Kiei jadi kebuakan dibuatnya, untuk beberapa saat lamanya ia tak tahu bagaimana musti menjawab. Empat orang pengemis tua di belakang pengemis dari Selatan dengan nyata menunjukkan perasaan sedih bercampur gusar. Pelebagai ingatan berkelebat dalam menak Han Xiong Kiei, ia berusaha mencari akal untuk mengatasi masalah pelik yang memusingkan kepalanya ini. Bab 31 Setelah termenung beberapa saat lamanya, pemuda itu berpikir dalam hatinya, menurut perkataan gurunya orang-orang yang dibunuh adalah mereka-mereka yang pantas dibinasakan, sedang menurut keterangan yang pernah diberikan Putlo Sian Seng, seorang jago kawakan dari persilatan, gurunya tak pernah membunuh orang tanpa sebab. Bagi dia sendiri, boleh dibilang tak sepotong keterangan pun yang diketahui olehnya mengenai dendam permusuhan yang terikat selama puluhan tahun belakangan ini, tapi sebagai ahli waris dari gurunya sudah menjadi kewajiban babinya untuk memikul tanggung jawab itu. Apa yang harus ia terangkan kepada engkau tuanya ini? Dalam pada itu pengemis dari selatan dengan muka memancarkan kegusaran telah menegur kembali dengan suara berat. Bocah keparat, sudah kau pertimbangkan masak-masak persoalan ini 10 hari kemudian, bagaimana kalau aku berkunjung sendiri ke markas besar lociampoe untuk memberikan keterangan itu sih tak perlu, aku hanya ingin tahu jejak dari gurumu tapi aku tak mungkin bisa menerangkan soal ini kepada lociampoe bocah keparat, janganlah banyak menakamu selihat di hadapanku, bicaralah terus terang kemudian masing-masing menempuh jalannya sendiri andai kata aku tidak bersedia untuk menjawab, apa yang hendak lociampoe lakukan? Empat orang pengemis tua di belakang pengemis dari selatan segera mendengus dingin. Dari sikap mereka jelas menunjukkan bahwa beberapa orang jago itu siap untuk melancarkan serangan pengemis dari selatan seberah menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Hahahaha bocah muda, engkau tak dapat ambil keputusan dengan senaknya sendiri jadi lociampoe ada maksud untuk turun tangan andai kata engkau tidak bersedia untuk bicara terus terang, apakah aku pengemis tua harus pulang dengan tangan hampa diam-diam? Han Xiong Kie mengerutkan dahinya setelah mendengar perkataan itu, dalam kenyataan ia sungkan untuk turun tangan dan bertarung melawan kakak angkatnya sendiri, lagi pula bertempur dengan kekerasan belum tentu dapat menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Untuk meloloskan diri tentu saja sangat mudah sekali baginya, perbuatan itu dapat dilakukan ibarat membalik telapak sendiri, sebab termasuk pengemis dari selatan sendiri, seorang manusia pun yang dapat mengejar jalan perginya. HMM, tentu saja tak sedih pergi dengan kera begitu, sebab demi nama besarnya dan nama besar gurunya ia tak boleh berbuat begitu, kalau mau pergi maka dia harus pergi secara gagah dan terang-terangan rupanya empat orang pengemis tua di belakang pengemis dari selatan sudah tak sabar menahan diri lagi, mereka silangkan tongkat penggebuk anjingnya di depan dada, kemudian salah satu di antaranya berseru, Tiang Lo, buat apa engkau banyak bicara dan bersilat lidah terus dengan bangsat itu dengan pandangan yang dingin dan menyeramkan, Hans Xiong Kiai menyapu sekejap empat orang pengemis tua itu, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Menyaksikan tingkah laku anak buahnya, buru-buru pengemis dari selatan goyangkan tangannya mencegah mereka turun tangan, serunya, jangan bertindak gegabah kalian masih bukan tandingannya, kemudian sambil berpaling ke arah Hans Xiong Kiai sambungnya lebih lanjut, Bocah muda, aku pengemis tua paling segan untuk mengulur waktu lebih baik bertindaklah lebih terus terang dan terbuka baru saja Hans Xiong Kiai hendak menjawab tiba-tiba. Pada saat itulah dari tempat kejauhan berkumandang datang suara pekikan setan yang amat membetot hati, suara itu begitu nyaring dan melengking di angkasa membuat semua jago persilatan yang hadir dalam kalangan sama-sama merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Bersamaan dengan makin mendekatnya pekikan setan yang tajam dan memekikan telinga itu, sesosok bayangan merah meluncur dari tengah udara dan jatuh ke tengah gelanggang. Benda itu bukan lain adalah sebuah tengkorak kepala yang penuh berlepotan darah, dengan angker dan seramnya benda tersebut bercokol di gelanggang. Tengkorak maut tak kuasa lagi Hans Xiong Kiai menjerit lengking dengan nada terperanjat. Pemilik benteng maut bisa muncul secara tiba-tiba di tempat tersebut, peristiwa ini benar-benar berada di luar dugaan setiap orang. Pengemis dari selatan dan keempat orang pengemis tua itu dengan hati terkesiap dan badan merinding, bersama-sama mundur satu tombak lebih ke belakang suasana dalam gelanggang. Seketika berubah jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, begitu sunyinya hingga jarum yang jatuh ke tanah pun dapat kedengaran maut, kematian serta hawa seram yang menggidikan mencekam seluruh hangkasa, menekan perasaan setiap jago yang hadir di situ. Paras muka semua jago persilatan yang hadir di sana sama-sama berubah jadi pucat keabu-abuan, badan serta tulang mereka terasa kaku dan tak bertenaga, tak seorang pun berani bergeser barang setengah langkah pun dari tempat semula, jangan dikata melarikan diri, untuk bergerak maju pun tak berani, seakan-akan mereka beranggapan bahwa maut akan menjemput nyawa mereka jika mereka berani maju. Dalam pada itu nenek bertoya emas yang sedang bersemedi telah menyelesaikan latihannya, luka yang diderita sudah separuh bagian sembuh, sambil bangkit berdiri ia pungut senjata toyanya yang tergeletak di atas tanah. Tapi tiba-tiba sorot matanya bertemu dengan tengkorak darah yang menggelepak di tengah gelanggang, nampaknya nenek itu merasa amat terperanjat, dengan sempoyongan tubuhnya roboh kembali ke atas tanah dan sedikit pun tak berkutik. Han Xiong Kiai sendiri dengan pandangan yang tajam dan sama sekali tak berkedip menatap tengkorak berwarna merah itu, pelebagai ingatan dan perasaan berkecambuk dalam benaknya. Kenapa pemilik benteng maut munculkan diri secara tiba-tiba apakah ia sudah tahu kalau jalan darahnya yang tertotok telah dibebaskan orang-orang yang kehilangan Sukma minta kepadanya untuk berkunjung kembali ke benteng maut dan menceritakan asal-usulnya, rahasia apakah yang terkandung di balik peristiwa itu? Kalau pemilik benteng maut menanyakan urusan tentang dibebaskannya jalan darah yang tertotok, apakah dia harus mengeluarkan kutungan telapak tangan dari rang yang kehilangan Sukma? Kenapa orang yang kehilangan Sukma mengutungi telapak tangan sendiri? Ingatan tersebut berkecambuk tiada hentinya dalam benak si anak muda itu, kian lama darah panas dalam dadanya kian mendidih, Dendam berdarah ditambah rasa dendam karena orang yang kehilangan Sukma harus mengutungi telapak tangan sendiri, membuat pemuda itu ingin melampiaskan semua perasaannya ke atas tubuh pemilik benteng maut. Dalam waktu singkat, suasana di sekitar gelanggang jadi beku dan membeku. Suasana sepi, hening dan tak terdengar sedikit es suara pun, begitu sunyinya seakan-akan berada di suatu tanah pekuburan yang luas. Jago persilatan yang berkumpul di empat penjuru tak ada yang berkutik ataupun menunjukkan sesuatu reaksi apapun, mereka punya perasaan seakan-akan sedang menunggu keputusan hukuman. Tulang tengkorak yang penuh berlepotan darah ditambah mayat-mayat yang sejak semula telah bergelimpangan di atas tanah, menambah seramnya suasana di sekeliling tempat itu. Lama-kelamaan, akhirnya Hansiong Kieta kuasa menahan diri, ia berteriak dengan geram, tengkorak maut, kenapa belum juga munculkan diri teriakan tersebut kembali menggetarkan hati setiap jago persilatan yang hadir di sekeliling gelanggang, Mungkinkah tengkorak maut betul-betul bukan hasil penyaruan dari iblis di antara iblis sebab kalau tidak ahli waris dari iblis di antara iblis yakni malaikat penyakitan tak mungkin akan menantang gembong iblis itu untuk beradu kepandayan. Kenapa malaikat penyakitan berani menantang tengkorak maut untuk adu kepandayan? Tentu saja kecuali Hansiong Kieta pribadi, tak seorang pun yang mengetahui alasannya. Dalam pandangan sebagian besar orang persilatan, tengkorak maut bukan saja mendatangkan rasa seram dan ngeri, Dia pun membawa kemistriusan yang membingungkan hati, selama puluhan tahun belakangan ini belum pernah ada orang yang menyaksikan paras muka aslinya sekarang, Kecuali rasa kaget dan terkesiap mencekam perasaan hati setiap jago yang hadir di situ, mereka pun merasa keheranan dan ingin tahu duduk perkara sebenarnya. Begitu suara bentakan diri Hansiong Kieta berkumandang di udara, pekikan setan itu segera berhenti bergema, Semua orang merasakan pandangan matanya jadi kabur dan tahu-tahu di tengah gelangang telah bertambah dengan sesosok. Bayangan manusia berjubah hijau, bertopi hijau dan berpakaian cadar warna hijau pula. Ak-a-ah. Pemilik benteng maut para jago sama-sama berbisik dalam hatinya. Hansiong Kieta sendiri dengan mata melotot besar bagaikan gundu menatap gembong iblis tersebut tanpa berkedip. Suasana di tengah gelangang makin sunyi dan tebang, apalagi setelah tengkorak maut munculkan diri. Sementara itu tengkorak maut sendiri dengan seram dan angkernya berdiri di hadapan Hansiong Kieta, ia membungkam dalam seribu bahasa. Pengamis dari selatan beserta keempat orang pengemis tua di sisinya tanpa disadari telah mundur ke belakang dan mendekat tepi kalangan di mana para jago berkumpul. Dengan begitu di tengah gelangang pada saat ini tinggalkan Hansiong Kieta dan tengkorak maut itu saja yang berdiri saling berhadap-hadapan. Hansiong Kieta menggertak gigi menahan rasa benci dalam hatinya, dengan suara lantang ia menegur, Po-o-cu, engkau ada urusan apa datang kemari tengkorak maut sama sekali tidak menjawab pertanyaan si anak muda itu, dengan suara dalam ia berseru lantang, hari ini sengaja aku berbuat murah hati, Semua orang yang hadir di sekitar gelanggang segeranya dari sini suara itu tidak begitu keras, tapi semua juga persilatan yang hadir di sekitar gelanggang, baik dekat maupun jauh sama-sama merasakan telinganya jadi amat sakit seakan-akan mendapat pengampunan, tanpa membuang waktu barang sedikit pun juga, para jago sama-sama putar badan dan kabur dari tempat celaka itu dalam sekejap mata, Semua orang sudah berlalu tak berbekas, hanya seorang jago yang tidak berlalu dari situ, orang itu bukan adalah ketua para tiang eloo dari perkumpulan Kepang, pengemis dari selatan adanya, tindakan dari pengemis tua ini sama sekali di luar dugaan Hansiong Kiet, membuat si anak muda itu tercengang, bukankah kakak angkatnya dengan jelas mengetahui kalau kepandaian silat bukan tandingan tengkorak maut bahkan belum lama berselang hampir saja jiwanya melayang di tangan gembong iblis itu, sekarang kenapa ia tidak pergi maksud tujuan apa yang terkandung dalam hatinya, tanpa berpaling kembali tengkorak maut berseru, hei pengemis tua yang tak tahu diri, rupanya engkau sudah bosan hidup di kolong langit pengemis dari selatan tertawa dingin, tiada hentinya, heheheheh po'ocu, apakah engkau hendak turun tangan terhadap aku pengemis tua tentu saja, seandainya engkau masih juga tak tahu diri bagaimana sih baru bisa dikatakan tahu diri sekarang sudah tak sempat lagi, engkau telah ditakdirkan untuk mampus di tanganku po'ocu apakah engkau sudah lupa dengan janjimu terhadap Suta I.C.O. perkumpulan kami song tiatko aiheheh pengemis busuk, lebih baik jangan bermain setan di hadapanku mendengar jawaban tersebut, tiba-tiba pengemis dari selatan membentak keras, bangsat kurang ajar, berani benar engkau menyaruh sebagai tengkorak maut untuk meracuni dunia persilatan hansion kiai sangat terperanjat mendengar seruan itu. Tengkorak maut ini adalah tengkorak maut gadungan pikirnya di hati, berdasarkan alasan apa engkau tua mengatakan tengkorak maut ini adalah tengkorak maut gadungan setelah termenung sebentar, si anak muda itu berpikir lebih jauh, ah 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 benar, persoalannya pasti terletak pada kata-kata yang tercantum dalam janji antara Suta I.C.O. perkumpulannya song tiatko aiheh dengan pemilik benteng maut dan tengkorak maut yang hadir di depan mata pada saat ini sama sekali tak tahu akan persoalan itu sementara ia masih termenung, bayangan hijau berkelebat lewat di depan matanya, dengan suatu jangkauan buas tahu-tahu tengkorak maut itu sudah berdiri, kurang lebih beberapa tombak di hadapan pengemis dari selatan. Menyaksikan datangnya terjangan tersebut, tanpa sadar pengemis dari selatan merasakan badannya merinding dan bulu kuduknya pada bangun berdiri, dengan cepat ia mundur beberapa langkah ke belakang. Han Xiong Kieta ingin menyaksikan engkau tuanya terancam bahaya, buru-buru ia anjotkan badan dan ikut meluncur ke depan, dengan suatu gerakan yang manis ya rebut posisi di samping tengkorak maut tersebut. Dengan suara yang dingin menyeramkan tengkorak maut mendengus dingin, serunya, Hei pengemis tua, engkau hendak selesaikan dirimu sendiri ataukah aku yang harus turun tangan untukmu pengemis dari selatan kembali mundur selangkah ke belakang, hardiknya lantang, tengkorak maut engkau telah membunuh anak murid perkumpulan kami dalam kuil 2OO di tepi pantai Pek S.W. Itan. Kemudian membinasakan pula pangcu kami yang baru di kuil Sian Kong Bio, tutup mulut, aku mau tanya kepadamu, engkau hendak turun tangan sendiri ataukah aku yang harus turun tangan bagimu pengemis dari selatan tertawa seram tiada hentinya. Hei 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 tengkorak maut, hari kiamatmu telah tiba tengkorak maut mendengus penuh kegusaran, sepasang telapraknya diayun ke atas dan telapaknya segera didorong ke arah luar. Han Siong Kieh merasakan hatinya tercekat, ia dapat membuktikan sekarang kalau tengkorak maut yang hadir dihadapannya saat ini adalah tengkorak maut gadungan, tapi berdasarkan apakah engkau tuanya menuduh kalau tengkorak maut yang sedang dihadapinya saat ini adalah tengkorak maut gadungan? AHA benar pikir pemuda itu kemudian pastilah bangsa tua ini tidak dapat menjawab pertanyaan yang dia ajukan tadi. Di rupanya semaktu tengkorak maut memutar telapak tangannya ke arah depan itulah Han Siong Kieh dapat melihat bahwa sepasang telapak musuhnya ini walaupun satu hitam yang lain putih namun sedikit pun tidak bercahaya, sebaliknya dia masih ingat pemilik benteng maut yang asli mempunyai telapak kiri yang hitam pekat dan bercahaya tajam, sedangkan telapak kanan berwarna putih bagaikan pualam. Pengemis dari selatan mengalihkan sorot matanya ke arah luar dan menyapu ke sana kemari dengan hati gelisah, rupanya ia sedang menunggu datangnya bala bantuan tiba-tiba Han Siong Kieh membentak keras, hei harap tunggu sebentar. Bocah keparat, engkau tak usah gelisah lebih dahulu seru tengkorak maut tanpa berpaling barang sedikit pun jua, aku akan mengantar keberangkatan pengemis tua ini lebih dahulu. Sambil berkata sepasang telapaknya digetarkan keras-keras. Pengemis dari selatan ayunkan telapaknya, tiba-tiba ia temukan kalau tenaga dalam yang dimilikinya tak dapat dihimpun kembali, kejadian ini amat mengejutkan hatinya membuat pengemis itu merasakan sukmanya serasa melayang tinggalkan raganya, dengan muka berubah jadi hijau membesi ia mundur tiga langkah ke belakang. Tengkorak maut berpekik nyaring, sepasang telapak ditarik dan didorong ke arah depan, dua gulung angin pukulan yang amat panas dengan cepat mengulung ke arah depan. Paras muka pengemis dari selatan berubah pucat pias, ia tak bisa bergerak kecuali menunggu saat kematian bagi diri sendiri di saat yang amat kritis dan amat berbahaya itulah mendadak dari arah samping menggulung lewat segulung angin pukulan yang mahadasyat, begitu kerasnya pukulan itu membuat badan pengemis dari selatan terpental sejauh satu tombak lebih dari tempat semula dengan nyarisya berhasil lolos dari gempuran tengkorak maut yang mahadasyat dan mengerikan itu. Orang yang barusan melancarkan serangan bukan lain adalah malaikat penyakitan ahli waris dari iblis di antara iblis. Perbuatan malaikat penyakitan melancarkan serangan untuk menyelamatkan jiwanya ini, dengan cepat membuat pengemis dari selatan jadi tertegur dan tidak habis mengerti. Di pihak lain dengan penuh kegusaran tengkorak maut berpaling ke arah Hansyongkiai lalun bentaknya. Malaikat penyakitan, Kalau engkau pingin mampus janganlah bertindak terlalu terburu nafsu dari ucapan ini. Hansyongkiai semakin dapat tarik kesimpulan kalau tengkorak maut yang sedang dihadapinya saat ini bukanlah tengkorak maut yang asli, tapi pemuda itu belum merasa yakin 100%, ia ada maksud untuk mencoba sekali lagi sebelum ambil keputusan. Sambil tertawa dingin segera serunya kembali, tengkorak maut kemarin malam pukulanmu telah kutukar dengan sebuah totokan jari, secara beruntung kita bisa bertarung dalam keadaan seimbang, beranikah engkau sambut tiga buah totokan jariku lagi mendengar seruan tersebut, tengkorak maut tergetar mundur tiga langkah lebar ke belakang, mukanya tertegun dan tak tahu apa yang mesti dijawabi apa yang diucapkan Hansyongkiai barusan tidak lebih hanya pembicaraan kosong belaka, tujuannya adalah untuk menyelidiki apakah pihak lawan benar-benar tengkorak maut yang asli atau bukan, dari sikap yang diperlihatkan pihak lawan, Hansyongkiai pun dapat memastikan kalau pihak lawan adalah tengkorak maut gadungan. Tak kuasa lagi ia tertawa terbahak-bahak, serunya, ha-ah, 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 saudara, kepandayanmu untuk menyaru sebagai pemilik benteng maut masih selisih jauh sekali napsu membunuh yang tebal seketika memencarkan keluar dari balik lubang matu di atas kain cadar tengkorak maut, sambil menyeringai seram ia berseru, bocah keparat, ini hari saat kematianmu sudah tiba sepasang telapak direntangkan ke samping dan pukulan dasyat pepun segera siap dilepaskan titik. Hansyongkiai tak berani memandang rendah pihak lawannya, dengan cepat ia himpun segenap kekuatan yang dimilikinya untuk bersiap sedia menghadapi gempuran lawan. Pada saat telapak tangannya sedang diangkat ke tengah udara itulah, mendadak tengkorak maut berkelebat ke arah depan, sepasang telapaknya bukan menyerang ke arah si anak muda itu sebaliknya malah menyerang pengemis dari selatan yang berada di samping. Tindakan ini sama sekali berada di luar dugaan Hansyongkiai, untuk menolong sudah tak sempat lagi, ia hanya bisa berdiri menjublak sambil memandang dengan mulut melongo. Pengemis dari selatan sendiri pun tak pernah menduga kalau pihak lawan bakal menggunakan akal selicit itu, sementara ia masih terperangah, angin pukulan telah menerjang tiba dengan hebatnya. Di tengah dengusan ngeri karena kesakitan, tubuhnya terpental sejauh satu tombak lebih dari tempat semula, untung tenaga dalam yang dimilikinya cukup sempurna sehingga pukulan tersebut tidak sampai merenggut jiwanya. Setelah roboh terkapar di atis tanah, dengan cepat ia loncat bangun, titik darah kental mengalir keluar dengan derasnya dari ujung bibir menodai jenggotnya yang berwarna putih. Hansyongkiai benar-benar dibuat sangat gelusar sekali, tangan kanannya di ayun ke depan melepaskan sebuah totokan jari dengan ilmu tongkimci yang dilatih dan diselidiki selama hampir 40 tahun lamanya oleh iblis di antara iblis itu. Lima gulung desiran angin tajam disertai desingan yang amat memekikan telinga, secepat sambaran kilat menerjang ke depan begitu merasakan keanehan di balik desiran angin tajam itu, buru-buru tengkorak maut menghindar ke samting namun gerakan itu agak terlambat satu tinggak. Segulung desiran angin tajam langsung menghajar lengannya sehingga berlobang, dengan sempoyongan tubuhnya tergetar mundur tiga langkah ke belakang jubahnya basah oleh darah segar. Dengan cepat gembong iblis itu menutup jalan darahnya dan menghentikan aliran darah, sambil tertawa seram serunya, bocah keparat, engkau jangan terkebur lebih dahulu, lihatlah aku akan cabut jiwa anjing musbari berkata sepasang telapaknya disentak keluar melepaskan pukulan-pukulan gencar sewaktu masih berada dalam benteng maut tempoh hari, dalam gerakan serangan semacam inilah Han Xiong Kie kehilangan tenaganya, sekarang setelah menyaksikan pihak lawan menggunakan pula kepandayan seperti itu ia jadi amat terperanjat. Hawa murninya dengan cepat dikerahkan menembusi seluruh bagian badan namun ia merasa jalan darahnya seakan-akan tersumbat oleh sesuatu benda hingga tenaga dalamnya sama sekali tak dapat dikerahkan lagi. Rasa terperanjat yang dialaminya kali ini benar-benar luar biasa sekali dan sukar dilukiskan dengan kata-kata, ia tak mengira kalau kepandayan silat yang dimiliki tengkorak maut gadungan telah mencapai tingkat yang begitu tinggi, bahkan aliran kepandayan tengkorak maut yang asli. Dalam cemas bercampur mendongkol, sekali lagi ia himpun segenap kekuatan yang dimilikinya, kali ini ia berhasil menembusi jalan darahnya yang tersumbat dan hawa murni pun segera menghimpun jadi satu. Syukur aku dapat menghimpun kembali tenagaku pikirnya di dalam hati, rupanya tenaga dalam yang dimiliki tengkorak. Maut gadungan masih selisih jauh sekali kalau dibandingkan dengan kepandayan dari tengkorak maut yang asli, Han Xiong Kie mengenakan topeng kulit manusia di atas wajahnya, hal ini membuat paras mukanya tetap kaku dan sama sekali tidak mengalami perubahan, begitu tengkorak maut gadungan pun tak dapat menyelidiki perubahan sikapnya sehabis mengeluarkan kepandayan aneh itu. Untuk beberapa saat lamam ya ia jadi terperangah, gembong iblis itu tak dapat menebak apakah kepandayannya telah mendatangkan hasil atau tidak. Dikala ia masih terperangah itulah Han Xiong Kie berhasil menghimpun kembali seluruh kekuatan tubuhnya, bila ia lancarkan serangan kilat dalam keadaan begini, miscaya si anak muda itu bakal mati atau paling sedikit terluka parah setelah tertegun beberapa saat lamanya, tengkorak maut menggetarkan sepasang telapaknya ke arah depan dua gulung angin pukulan berhawa panas dan hawa dingin dengan dasyatnya meluncur ke depan. Han Xiong Kie segera silangkan telapaknya dan menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Belam di tengah benturan yang amat dasyat, kedua belah pihak sama-sama terdorong mundur sejauh satu langkah lebar ke arah belakang. Tengkorak maut mempentak keras, ia menerjang maju ke depan, secara beruntun iblis itu melancarkan delapan jurus serangan dasyat yang semuanya menggunakan jurus-jurus yang aneh dan tenaga pukulan yang mengerikan hati. Di bawah desakan dan serangan gencar pihak musuh, Han Xiong Kie ketitir hebat sehingga harus mundur delapan langkah dari tempat semula. Begitu delapan jurus serangan itu sudah berlalu, Han Xiong Kie tak mau berdiam diri belaka, ia segera mengembangkun. Jurus-jurus serangan dari ilmu telapak Momo Chiang Hoat untuk melancarkan serangan balasan suatu pertarungan yang amat seru dan ramai pun segera berlangsung dengan hebatnya. Dalam sekejap metu suara bentakan keras berkumandang memecahkan kesunyian, deruan angin pukulan menggulung di empat penjuru membuat pasir dan debu beterbangan di angkasa. Seperminum teh kemudian, Han Xiong Kie mulai terdesak di bawah angin, ia ketitir hebat. Meskipun ia telah mengembangkan permainan ilmu jari Tong Kim Chiang diakininya, tapi pihak lawan pun telah mengadakan persiapan babkan kepandayan silat yang dipergunakan kian lama kian bertambah hebat hingga memaksa si anak muda itu sama sekali tak dapat berkutik. 20 jurus kembali sudah lewat, keringat dingin mulai mengucur keluar membasahi seluruh tubuh Han Xiong Kie, ia mulai terjerumus dalam posisi yang sangat berbahaya. Pengemis dari selatan yang berada di sisi kalangan meskipun pernah menerima budi pertolongan dari Han Xiong Kie, namun dalam keadaan begini ia sama sekali tak bertenaga untuk memberi pertolongan, pengemis tua itu hanya dapat mengikuti jalannya pertempuran dengan hati amat gelisah. Kini, Han Xiong Kie sudah didesak hingga terpaksa harus mengubah taktik penyerangannya jadi posisi bertahan, kemudian ia sudah kerahkan segenat kesaktian jurus Momo Chiang Hoat dalam bagian bertahan, namun ia masih tetap gagal untuk menutup rapat seluruh pertahanan tubuhnya secara sempurna. Pemuda itu dapat menyadari bahwa tenaga dalam yang dimiliki tengkorak maut ternyata jauh lebih tinggi satu kali lipat jika dibandingkan dengan malaikat berhawa dingin Mo Siu Ing di tengah suatu bentakan keras, tiba-tiba terdengar seseorang mendengus berat. Han Xiong Kie kena dihajar dadanya secara telat hingga tubuhnya mundur delapan dipa ke belakang, hampir saja ia muntahkan darah segar. Tengkorak maut bersuit nyaring, sekali lagi tubuhnya menerjang maju ke depan, segulung angin pukulan yang maha dasyat ibarat tindihan sebuah bukit taisan langsung menggulung ke arah tubuhnya dengan amat hebat dan dasyat. Han Xiong Kie menggigip bibir kencang-kencang, dia himpun segenap kekuataan yang dimilikinya untuk menangkis datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Benturan dasyat yang amat memekikan telinga bergelegar di tengah udara, Han Xiong Kie sambil memuntahkan darah segar-segera roboh tar kapar ke atas tanah. Tengkorak maut tertawa seram, dengan suatu sambaran kilat yang amat dasyat ia cengkeram ke arah penggang Han Xiong Kie, rupanya tujuan dari penyerangan itu bukan lain adalah untuk merebut kitab pusaka hut Jiupeo Epit itu. Mendadak, serem tetan bentakan nyaring berkumandang datang dari kejauhan tengkorak maut engkau berani melukai orang segulung desiran angin tajam yang amat aneh tau-tau meluncur ke depan dan menyapu ke sekeliling gelanggang. Han Xiong Kie seketika itu juga merasakan pinggangnya jadi kencang dan kitab pusaka hut Jiupeo Epit itu pun sudah berpindah tangan dari sakunya ke dalam genggaman tengkorak maut. Pada saat yang bersamaan pula tengkorak maut meluncur ke belakang dan mundur sejauh beberapa tombak dari tempat semula. Gulungan angin aneh itu tidak berhenti sampai di situ saja, tubuh Han Xiong Kie kena digulung sejauh satu tombak lebih dari tempat semula, tak tahan si anak muda itu kembali muntahkan darah segar dari ujung bibirnya. Dalam pada itu di tengah gelanggang telah bertambah dengan seorang darah muda yang berwajah sangat cantik. Terdengar pengemis dari selatan dengan napas terengah-engah berseru nyaring, Nona, kedatanganmu terlambat satu tindak, dimanakah kakekmu kenapa tidak kelihatan dengan perasaan minta maaf? Gadis cantik itu melirik sekejap ke arah pengemis dari selatan, kemudian jawabnya, karena ada urusan yang sangat penting, kakeku tak dapat datang sendiri kemari, karena itu beliau memerintahkan si Yautitli untuk mewakili dirinya datang ke sini. Bicara sampai di situ, gadis cantik itu kembali putar telapaknya satu lingkaran dengan gerakan yang sangat aneh, segulung angin berpusing yang sangat aneh segera menerjang ke arah tengkorak maut. Menyaksikan datangnya ancaman itu, gembong iblis tersebut dengan cepat menyingkir ke samping, setelah melotot sekejap ke arah gadis cantik itu dengan pandangan penuh kebencian, ia mendengarkan suara pekikan panjang yang menyeramkan, sekali enjot badan sambil menyambar kepala tengkorak berwarna merah derah itu secepat kilat ia kabur dari tempat itu. Gerakan tubuhnya benar-benar cepat sekali sehingga sukar dilukiskan dengan kata-kata. Sambil menggigit bibir Han Xiong Kiai bangkit berdiri dari atas tanah, tetapi setelah menyaksikan keadaan di sekitarnya ia nampak terperangah dan sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun. Ternyata gadis muda yang baru saja menyelamatkan jiwanya bukan lain adalah Gau Siau yang pernah ditolong olehnya dan hampir saja menikah dengan dirinya atas peraksasa dari orang yang kehilangan sukma. Ia tahu sampai di manakah taraf kepandaian silat yang dimiliki Gau Siau Bi, sungguh tak disangka olehnya hanya terpisah selama beberapa hari saja ternyata ia telah berubah jadi seorang yang lain. Lalu siapakah kakeknya? Kenapa tengkorak maut melarikan diri setelah bertemu dengan gadis cantik ini? Pemuda itu sadar, andai kata Gau Siau Bi tidak datang tepat pada saatnya, tengkorak maut gadungan tak nanti akan melepaskan dirinya dengan begitu saja, bahkan pengemis dari selatan pun akan mengalami nasib yang sama pula. Karena itu dari tenggat kejauhan ia segera menjurak ke arah Gau Siau Bi sambil berseru, Nona, ku ucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang kau berikan kepadaku. Gau Siau Bi tertawa-tawa. Siau Hiap tak usah berterima kasih kepadaku, sebab aku pun pernah menerima budi kebaikan darimu tentu saja. Gadis cantik ini mimpi pun tidak menyangka kalau pemuda berwajah penyakitan yang berada di hadapannya sekarang, bukan lain adalah pujaan hatinya manusia berwajah dingin Han Siong Kie adanya, tapi si anak muda itu mengetahui dengan cepat bahwa ia telah berhutang budi kepada darat tersebut. Sekali lagi Gau Siau Bi berkata dengan lembut, luka yang sau Hiap derita cukup parah, terimalah obat penyembuh dari kakek yang amat mujarab ini agar engkau cepat sehat kembali. Han Siong Kie tertawa angkuh, dengan nada amat dingin ia menukas perkataan lawannya, maksud baik nona biarlah. Ku terima di dalam hati saja, luka sekecil ini masih bukan suatu persoalan bagi Kugau Siau Bi tidak banyak bicara lagi, ia segera berpaling ke arah pengemis dari selatan sambil berseru, locian poe, Siau Li ingin mohon diri lebih dahulu seraya berkata ia memberi hormat. Kemudian kepada Han Siong Kie dia berseru pula. Selama tinggal sekali enjot badan tubuhnya segera melesat dari sana dan lenyap di balik pepohonan, kecepatan gerakan tubuhnya begitu luar biasa sehingga tak kalah hebatnya dengan tengkorak maut gadungan. Memandang hingga bayangan tunggunya lenyap dari pandangan, diam-diam Han Siong Kie merasakan hatinya kesal, tanpa sadaria menghela nafas panjang. Sementara itu sepeninggal Gau Siau Bi, pengemis dari selatan kembali berpaling ke arahan Siong Kie sambil berkata, Hei bocah muda, jembatan tetap jembatan, jalan raya tetap jalan raya, meskipun engkau telah melepaskan budi pertolongan kepada ku yang tak akan ku lupakan untuk selamanya, tapi aku masih letak akan menegih hutang-prihutang antara gurumu dengan perkumpulan kami di masa yang silam. Hei Siong Kie tidak langsung menjawab, sebaliknya hanya berpikir dalam hatinya, kalau aku sampai unjukkan paras asliku dalam keadaan demikian tak mungkin engkau tuaku akan mengesampingkan urusan perkumpulan karena hubungannya dengan aku sudah tentu aku pun tak dapat berdiam diri belaka terhadap urusan dari Suhu. Sekarang persoalan yang paling penting adalah apa sebabnya Suhu melakukan pembantaian di masa silam? Perbuatan itu dilakukan karena desakan dari kemauan sendiri ataukah karena ada alasan tertentu setelah berpikir lebih jauh, ia merasa persoalan ini baru dapat dibikin jelas seandainya telah bertemu dengan gurunya nanti apalagi usia gurunya tinggal beberapa hari saja niscaya hutang-prihutang itu akhirnya akan jatuh ke atas pundaknya. Berpikir sampai di situ, ia merasa lebih baik untuk menyimpan rabasya ini untuk sementara West 2, sembari menjurah katanya, Lociampuwe, bagaimana kalau kita tetap dengan pembicaraan semula, selewatnya hari ini aku pasti akan berkunjung sendiri ke perkumpulan Anda untuk memberi pertanggungan jawab engkau akan datang sendiri untuk memberikan pertanggungan jawab tegur pengemis dari selatan dengan alis mata melentik. Ucapanmu tepat sekali siapa yang berhutang dialah yang harus membayar, sekalipun murid barus menanggung hasil perbuatan dari gurunya, tapi bagaimanapun juga tentang soal ini di kemudian hari aku pasti akan memberi penjelasan yaik seterang-terangnya, baik kita tentukan begitu saja, untuk kali ini aku bersedia untuk mesmercayai perkataanmu, dalam hati kecil Han Xiong Kieh terdapat banyak masalah rumit yang mencurigakan hatinya, namun dalam keadaan demikian ia merasa tak leluasa buka mulut, setelah termenung dan berpikir beberapa saat lamanya kemudian sambil keraskan kepala lah berkata, Lociampuwe, kalau kita kesampingkan masalah dendam atau sakit hati antara perguruan, apakah engkau bersedia untuk menjawab beberapa buah pertanyaanku pengemis dari selatan termenung dan berpikir sebentar, kemudian jawabnya, coba katakanlah kedatangan Lociampuwe pada saat ini adalah khusus untuk mencari Satroni dengan diriku, ataukah karena tengkorak gadungan tersebut bocah muda, aku pengemis tua mendapat laporan dari anak buahku tentang kehadiranmu di sini, karena itu maksud tujuan dari kedatanganku adalah untuk mencari engkau apakah Lociampuwe tahu kalau tengkorak maut gadungan bakal munculkan diri tidak? Peristiwa ini sama sekali di luar dugaanku. Bab 32 Kalau peristiwa ini memang sama sekali berada di luar dugaanmu, apa sebabnya ketika Lociampuwe sedang diancam oleh tengkorak maut gadungan tadi, aku lihat seakan-akan engkau sedang menantikan kedatangan seseorang desak Han Siong Kya lebih jauh. Bocah muda, ketajaman matamu benar-benar luar biasa sekali, aku pengemis tua memang sedang menantikan kemunculan seseorang siapakah orang itu Putlo Siong Seng, apa? Putlo Siong Seng tanya Han Siong Kya dengan perasaan bergetar keras. Perkataanmu tak keliru, apakah engkau pernah mendengar dari jago persilatan ini, dua hari berselang, secara kebetulan aku pernah berjumpa satu kali dengan dirinya, oh oh kiranya begitu Lociampuwe ujar Han Siong Kya lagi setelah termenung beberapa saat lamanya. Dari mana engkau bisa mengatakan jika tengkorak maut tersebut adalah tengkorak maut gadungan tentang soal ini, suatu kali aku pengemis tua serta sahabat karibku padri dari utara hampir saja menemui ajalnya di tangan iblis tersebut, kemudian susuaku sentat koai tiba-tiba munculkan diri dan membuat ia jadi kaget hingga kabur, waktu itu aku sudah curiga kalau dia adalah manusia gadungan, sebab kalau pemilik benteng maut pribadi yang kami hadapi, tak mungkin dia bakalan kabur sebelum bertempur. Setelah periswa itu paman guruku berkunjung sendiri ke benteng maut untuk bikin terang duduknya persoalan, dan dari perkataanku tadi yang sengaja kuutarakan keluar ternyata bangsat itu memperlihatkan asalnya tiba. Tiba Han Xiong Kye teringat kembali akan song tiat koai sewaktu ia menanyakan soal tengkorak maut kepadanya tempoh hari, ia tertawa tergelak sambil berlalu, katanya selama ini dia tak akan munculkan diri kembali dalam dunia persilatan dan keadaan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwasannya pengemis itu sudah menderita kerugian besar di dalam benteng maut, tentu saja perkataan semacam ini tidak sampai diutarakan keluar pada saat ini. Pokok pembicaraan pun segera dialihkan ke masalah lain, katanya. Mengapa tengkorak maut gadungan melarikan diri terbirit-birit setelah kemunculan nonago siobit tadi? Mungkin ia agak jari terhadap nama besar kakeknya. Siapa sih kakeknya Put Elo Osean Sengok? Oh kiranya begitu, sekarang Han Xiong Kye baru tahu apa sebabnya dalam beberapa hari yang amat singkat. Go Siobit telah berubah jadi seseorang yang lain, bahkan tenaga dalamnya peroleh kemajuan yang sangat pesat. Tak taunya dia adalah cucu perempuan dari Put Elo Osean Seng, manusia sakti dari dunia perselatan sementara si anak muda itu masih termenung. Pengemis dari selatan telah bertanya kembali, bocah muda. Apakah hengkau masih ada pertanyaan lain yang hendak kau ajukan kepadaku? Sebenarnya Han Xiong Kye hendak minta bantuan dari engkau tuanya TNI untuk menurunkan perintah kepada anak buahnya dan bantu dia untuk menemukan jejak Tong Hong Hui, tapi setelah teringat bahwa saat itu dia muncul dengan muka lain dan tak mungkin baginya untuk buka suara, terpaksa ia cuma berkata, terima kasih banyak atas petunjuk dari Locian Pue, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa, ada pengemis tua selalu menantikan kabar berita dari kalian guru dan murid seru pengemis dari selatan menegaskan. Aku tak akan mengingkari janji, beberapa hari kemudian aku pasti sudah berkunjung ke markas besar. Kalian selesai berkata, ia menjutkan badan meluncur keluar dari hutan dan melayang ke arah jalan raya. Sekarang perasaan hatinya bertambah berat, ia merasa seakan-akan telah memikul beberapa beban yang lebih berat lagi. Musuh besar gurunya tersebar di mana-mana bagaimanakah caranya untuk menyelesaikan semua pertikaian itu di kemudian hari? Manusia macam apakah tengkorak maut gadungan itu kenapa ia hendak mencatut dari nama tengkorak maut dengan kedudukan dan kepandayan silat yang dimiliki pemilik benteng maut? Apa sebabnya ia hanya berpeluk tangan belaka tanpa ada maksud untuk membuat terang duduknya persoalan apalagi aliran ilmu silat yang mereka miliki rupanya berasal dari satu sumber yang sama. Setelah kemunculan tengkorak maut gadungan, lalu musuh besar pembunuh keluarganya adalah tengkorak maut yang asli ataukah tengkorak maut gadungan? Kitab Pusaka Hutjin Peopit sudah dirampas oleh tengkorak maut gadungan untuk merebutnya kembali jelas merupakan suatu pekerjaan yang amar sulit. Teringat akan Kitab Pusaka Hutjiu Peopit itu, perasaan hatinya jadi murung bercampur sedih, sebab andai kata pusaka itu tak dapat direbut kembali maka ia tak akan berhasil melatih kepandayan silat yang lihai, itu berarti pula semua harapannya akan musnah bagaikan asap yang menguap, karena baik terhadap tengkorak maut asli maupun terhadap tengkorak maut gadungan, ia masih bukan tandingannya semua. Makin berpikir ia merasa makin murung, dan kacau pikirannya. Akhirnya ia ambil keputusan untuk segera kembali dulu untuk menjumpai gurunya, dalam hati ia berdoa dan berharap agar dalam beberapa hari belakangan ini gurunya tidak sampai mengalami kejadian yang sama sekali di luar dugaan. Siang malam tak hentinya ia melakukan perjalanan cepat, ketika Fajar baru menyingsing menjelang hari ketiga, akhirnya. Sampailah pemuda itu di tengah hutan di mana iblis di antara iblis berdiam. Batu besar yang menyumbat mulut gua itu masih tetap berada di tempat semula, sedikit banyak pemuda itu merasa hatinya agak lega. Tapi ingatan lain kembali berkelebat dalam benaknya membuat ia jadi ragu-ragu untuk mendorong batu besar itu ke samping, sebab perjalanannya ke benteng maut kali ini hanya membawa kekecewaan belaka, gurunya sudah 40 tahun berlatih diri hingga badannya cacap dan jiwanya terancam maut akibat tenaga dalamnya telah disalurkan ke dalam tubuhnya, apa yang diharapkan hanya mendengar hasil laporan dari mulutnya, apakah ia tega membuat orang tua itu merasa kecewa membuat dia menyesal untuk selamanya? Keringat dingin mulai mengucur keluar membasai seluruh tubuhnya, jantung mulai berdebar dengan kerasnya, ia tak dapat ambil keputusan bagaimana caranya untuk mengatasi persoalan ini sesudah termangu-mangu beberapa saat lamanya, pemuda itu pun mantapkan hati dan segera menggeser hatu cadas tersebut dan masuk ke ruang bawah tanah. Siapa teguran yang lirih, lemah dan sama sekali tak bertenaga berkumandang dari balik ruang gua. Han Xiong Kie merasakan hatinya jadi kecut dan sedih sekali, buru-buru jawabnya, Suhu, Tecu telah kembali sambil menjawab pemuda itu melanjutkan kembali perjalanannya masuk ke dalam ruangan, ia lihat gurunya iblis di antara iblis sedang bersandar di atas dinding gua dengan badan yang lemas tak bertenaga, sepasang matanya yang sayu dan tak bersinar terbelalak lebar-lebar, pancaran mukanya penuh mengandung perasaan pengharapan. Han Xiong Kie segera memburu maju ke depan dan jatuhkan diri berlutut di hadapan gurunya. Nak, bagaimana dengan hasil perjalananmu kali ini tanya iblis di antara iblis dengan suara lemah. Han Xiong Kie merasakan jantungnya berdebar keras dan perasaan hatinya tercekak. Suhu, otot-otot hijau pada menonjol keluar dari atas wajah iblis di antara iblis, ia segera mencengkeram bahu Han Xiong Kie dan menggoncangkannya keras-keras sambil berseru. Bagaimana hasilnya? Ayoh cepat jawab seperti apa yang suhu titahkan. Tecu telah masuk ke dalam benteng maut dan menantang tengkorak maut untuk berdual. Cepat katakan bagaimana akhir pertarungan itu ilmu jari Tong Kim Chi. Ilmu Tong Kim Chi bagaimana hasilnya ketika Tecu mengeluarkan ilmu jari Tong Kim Chi, tubuh pihak lawan segera bergetar keras dan mendengus berat, Rupanya ia sudah menderita luka, ha 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 ia terluka coba ulangi sekali lagi ia sudah terluka, cuma cukup anakku cukup. Ia sudah terluka ha 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 sambil tertawa keras bagaikan orang kalap motion cimu iblis di antara iblis bersandar kembali ke atas dinding gua. Paras mukanya kian lama kian berubah hebat kata-kata selanjutnya tak mampu diutarakan keluar oleh Hon Siong Kiep Ia tak tega menyaksikan kakek tua itu mati dengan menanggung kecewa Dalam keadaan begini ia harus membohongi dirinya dan pemuda itu pun tidak melanjutkan kembali kata-katanya Benar suhu sahutnya dengan kaku Dan, pemilik benteng maut telah terluka oleh totokan ilmu jari Tong Kim Chi Ku Napas iblis di antara iblis mulai memburu dengan cepatnya Kabut putih mulai menyelimuti bijai matanya Menyaksikan keadaan itu Hon Siong Kiep jadi amat terperanjat Tak tertahan lagi ia menjerit keras Suhu-suhu, kau, aku, aku, aku merasa sangat puas gumam iblis di antara iblis bagaikan orang mengigau Kepalanya miring ke samping, matanya tertutup rapat dan kakek tua yang pernah menggetarkan sungai telaga Ini menghembuskan napasnya yang penghabisan Hon Siong Kiep tak dapat menahan rasa pedihnya lagi Ia menangis terseduh-seduh, meskipun hubungan mereka sebagai guru dan murid belum berlangsung lama Tapi apa yang dilimpahkan iblis di antara lebihis kepadanya sudah cukup untuk membekali masa hidup selanjutnya Lama, lama sekali ia baru berhenti menangis, sambil berlutut dan menyembah layon gurunya Ia berbisik, oh Suhu, Tecu telah membohongi engkau orang tua, harap engkau suka memafkan kesalahanku ini Tapi Tecu berjanji, suatu hari Tecu pasti akan benar-benar mengalahkan pemilik benteng maut untuk menghibur arwah Suhu di alam baka Ia selesai berdoa pemuda itu bangkit berdiri Mendadak, ia temukan di samping jenazah gurunya tergeletak sejilid kitab kecil Di atas kitab kecil itu terletak sebuah tanda pengenal sebesar setengah telapak yang terbuat dari perak Karena sinar yang gemeriapan dengan perasaan keheranan pemuda itu segera pungut benda itu dari tanah Pada permukaan tanda pengenal itu terukir ya serot wajah setan yang bermuka bengis Tapi karena aus dimakan waktu pinggiran serta garis ukiran muka setan itu sudah banyak yang samar dan rusak Ketika ia membalik tanda pengenal itu ke permukaan yang lain, tiba-tiba saja serentetan cahaya yang amat menyilaukan mata memancar keempat penjuru dan menerangi seluruh bagian dari ruangan itu Han Xiong Kie merasa amat terperanjat ketika diamati lebih seksama maka ditemulah di tengah permukaan tanda pengenal terpanjang sebutir mutiara sebesar buah kelengkeng Di sekitar mutiara terukir beberapa huruf yang berbunyi, tanda pengenal memutiara setan bengis Benda mestika dari istana dengan perasaan tak habis mengerti Han Xiong Kie gelengkan kepalanya berulang kali Tanda pengenal memutiara setan bengis sudah pasti adalah nama dari tanda pengenal itu Tapi apa maksud dari kata yang berbunyi benda mustika dari istana? Istana apa yang dimaksudkan tanda tanya istana kaisar istana raja muda? Kenapa suhunya menyimpan benda seperti ini? Dengan perasaan keheranan ia ambil kitab kecil itu dan dibaca Pada halaman pertama terteralah huruf yang berbunyi, kitab catatan budi dan dendam dari Momo Chung Chuhon Xiong Kie merasakan jantungnya berdebar keras Kitab tersebut sudah pasti tercantum rahasia hidup dari gurunya Ia numpuk benda itu bersamaan dengan tanda pengenal memutiara setan bengis Itu berarti gurunya mengandung maksud yang sangat dalam Ia sebagai ahli warisnya sudah menjadi kewajiban untuk memikul semua resiko dan tanggung jawab atas budi dan dendam suhunya selama masih hidup Dan sekarang benda tersebut diletakkan di situ Itu berarti gurunya memang sengaja meninggalkannya untuk dialiat Berpikir sampai di situ, pemuda itu mulai membalikan lembaran berikutnya Terbaca olehnya kitab itu penuh berisikan tulisan-tulisan kecil yang rumit dan rapat Warna merah yang menyiarkan bawa mis tersiar keluar dari balik kitab itu Sebagai seorang pemuda yang cerdik, Hans Xiong Kie segera dapat menduga Kalau tulisan itu tentulah ditulis oleh gurunya belum lama berselang dengan menggunakan darah badannya Ternyata apa yang diduga sedikit pun tak salah Terbaca olehnya tulisan itu berbunyi demikian Tulisan ini ditujukan buat muridku Gurumu bukan lain adalah Kaisar T.E. Kun Angkatan ke-13 dari Istana Hawanan Mokiong yang berada di wilayah Tianlem Hans Xiong Kie merasakan jantungnya berdemar sangat keras Ia tak mengira kalau suhunya bukan lain adalah Kaisar T.E. Kun Angkatan ke-13 dari Istana Hawanan Mokiong Tak aneh kalau para pengawal Istana Hawanan Mokiong Segera kenali perguruannya dan menanyakan jejak dari gurunya setelah mengenali permainan ilmu telapaknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!